Intro Di sebuah pulau di Indonesia yang penuh dengan keindahan alamnya. Namun sayang, keindahan pulau itu seakan hilang oleh kehidupan penduduknya yang sangat menakutkan dan sangat memperhatinkan. Kejahatan dan dosa sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perjudian, perkelahian, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan ilmu gelap. Semuanya itu bukanlah hal yang tabu di pulau itu. Kemiskinan dan keputusasaan melanda seluruh penduduk pulau. Benar-benar, sebuah pulau yang sudah kehilangan pengharapan. Sampai pada suatu hari, seorang pemuda yang bernama Rusman datang ke pulau itu dan mengubah segalanya. Rusman dilahirkan sebagai anak bungsu dalam sepuluh bersaudara. Tradisi keluarganya yang kuat, mengharuskan setiap anak laki-laki, meninggalkan keluarga dan mengadu nasib, harus kembali sebagai seorang yang berhasil. Semenjak kecil, Rusman mempunyai cita-cita yang sangat dibanggakannya, yaitu untuk menjadi seorang tentara. Terdorong oleh impian dan cita-citanya itu, Rusman mendaftar ke Akademi Militer setelah ia lulus dari SMA. Ia berharap bisa menjadi seorang tentara yang diimpikannya sejak kecil. Namun, semua cita-cita dan harapannya itu gagal. Rusman harus merelakan semua impiannya. Di tengah-tengah kekecewaannya, ternyata Rusman masih memiliki sedikit keberanian untuk meraih keberhasilan. Ia pun bekerja pada sebuah pabrik pemotongan kayu di pinggiran kota. Untuk membuktikan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi seorang yang berhasil. Selama enam bulan, Rusman bekerja keras. Namun, suatu hari, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah kecelakaan fatal menimpannya. Kecelakaan itu hampir memutuskan tangan kanannya. Kecelakaan Kecelakaan Dan selama dua bulan, ia harus dirawat di rumah sakit. Keadaan ini membuat Rusman putus asa dan kehilangan harapan. Kini, rasa sakit itu sudah hilang. Tetapi bayang-bayang kekhawatiran akan masa depan menghantui hidupnya. Rusman sudah menjadi seorang yang cacat, sehingga tidak ada lagi yang mau memberi pekerjaan kepadanya. Maaf Rusman, mulai sekarang kamu tidak bisa bekerja di sini lagi. Aku tidak mau tahu hubungan kita putus sampai di sini. Kamu hanya menambah beban keluarga saja, Rusman. Kamu ini orang gagal. Kamu tidak mungkin dapat pekerjaan. Percuma kamu hidup. Kamu hanya jadi beban keluarga. Rusman, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Tetapi, Tuhan yang penuh kasih menghentikan tindakan yang nekat itu. Dan Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi Rusman. Sebuah rencana yang jauh lebih baik dari semua harapan dan impiannya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Beberapa waktu kemudian, Rusman bertemu dengan seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Melalui dia, Rusman makin mengenal akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan Rusman. Semua pengharapan dan impiannya kembali tertanam dalam hatinya. Kini Rusman memberikan dirinya sebagai sukarelawan kemanusiaan. Di sebuah pulau terpencil yang telah kehilangan pengharapan. Terima kasih telah menonton! Saya tidak menyangka bahwa orang-orang di pulau ini juga tidak punya pengharapan seperti yang saya. Alami dahulu ketika saya dalam keadaan putus asa, dalam kebimbangan, dalam keadaan tidak menentu hidup saya. Ketika saya berserah kepada Tuhan, pengharapan itu ada dan kekuatan itu ada. Dan harapan itu juga saya berikan kepada orang-orang di pulau ini, orang-orang yang saya temukan. Bahwa ketika kita diperhatikan dengan kehidupan ini, sungguh banyak masalah. Tetapi saya percaya dan kita percaya bahwa pengharapan itu ada. Dan pengharapan itu selalu baru juga bagi mereka. Dan juga mereka punya semangat hidup. Kehidupan yang dijalani Rusman di pulau ini tidak selamanya mudah. Berbagai tantangan harus ia hadapi, bahkan maut seringkali menghampirinya. Tiga kali, Rusman hampir mengalami kematian karena penyakit malaria yang banyak dijumpai di pulau ini. Tetapi kasih Yesus tidak pernah meninggalkan Rusman. Melalui perawatan di rumah sakit, akhirnya Rusman sembuh dari malaria. Dan ia terus membagikan harapan yang ia miliki kepada penduduk di pulau ini. Dahulu, anak-anak di pulau ini hanya menghabiskan waktu mereka dengan bermain tanpa memikirkan masa depan mereka. Para orang tua hanya mengharapkan kalau anak-anak ini besar nanti, dapat membantu orang tua mereka untuk mencari ikan di laut. Anak-anak di pulau ini tidak mempunyai pilihan masa depan yang lain. Kebanyakan dari mereka tidak bisa membaca dan menulis. Mereka tidak memiliki cita-cita dan impian. Dunia dan impian anak-anak ini hanya seluas pulau di mana mereka tinggal. Sampai pada akhirnya, Rusman mengajar anak-anak di pulau ini untuk dapat menulis dan membaca. Kesabaran dan pengabdian Rusman selama tiga setengah tahun tidaklah sia-sia. Sekarang semua anak di pulau ini bisa membaca dan menulis. Mereka pun kini berani mempunyai cita-cita dan masa depan yang mereka impikan. Cita-cita saya mau menjadi presiden. Cita-cita saya mau menjadi polisi. Cita-cita saya mau menjadi dokter. Cita-cita saya ingin jadi penjaga bank. Semangat belajar untuk mencapai cita-cita pun telah tumbuh di hati anak-anak ini. Sehingga setiap pagi mereka bersemangat untuk pergi bersekolah di pulau lain. Terima kasih telah menonton! Anak-anak yang telah penuh dengan pengharapan ini, suatu saat nanti akan menjadi orang-orang yang dapat mengubah bangsa. Melihat perubahan dalam diri anak-anak mereka, para penduduk pulau ini pun tergerak hatinya untuk bersama-sama memperbaiki tempat di mana anak-anak mereka dapat belajar dengan lebih baik lagi. Kini para orang tua sadar akan pentingnya pendidikan, pentingnya mempunyai impian dan cita-cita. Bahkan mereka pun berharap suatu saat nanti di pulau ini dapat berdiri sebuah sekolah lanjutan. Dulu pulau ini sangat bersih dan sangat banyak ikannya, tetapi sekarang sudah berubah menjadi sedikit. Itu karena sampah yang begitu banyak menumpuk di sekitar pantai ini. Dan orang-orang di sini harus mengeluarkan uang sekitar 300 ribu untuk mendapatkan ikan. Itu pun mereka harus pergi ke tempat yang sangat jauh. Tetapi hari ini kita akan ajak anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita akan mengajar bagaimana menenamkan budaya, membuang sampah pada tempatnya. Hari ini kita akan ajarkan bersama-sama. Kertas-ketas semua ya. Kertas-ketas semua ya. Melihat keadaan pulau ini, saya benar-benar prihatin sekali. Apalagi mereka jauh dari perkotaan, tinggal di atas pencil, dan susah untuk mendapat informasi tentang dunia luar. Tetapi dengan adanya parabola ini, saya yakin dan percaya bahwa mereka akan menambah wawasan mereka, pengetahuan mereka, dan akan membantu orang-orang di pulau ini. Juga untuk anak-anak, mereka akan dapat belajar dari setiap pendidikan yang ditayangkan di televisi. Terima kasih telah menonton! Pak Jubri adalah seorang melayanan kepala adat di pulau itu. Dalam kehidupannya, Pak Jubri banyak mengalami tantangan dan perjuangan. Waktu saya ada di dalam berputul asa, Pak, di dalam usaha, usaha kita gagal, lebih kurang ada 10 kali bangkrut. dalam hidup ini saya tahu, saya berharap kepada manusia, pasti kecewa juga. Kita berharap kepada uang, uang juga satu hari, pasti habis juga. Jadi kita harap kepada keluarga, tapi keluarga, ya, tak selamanya harus kita harapkan, ataupun teman. Ya, satu hari nanti mereka juga akan jauhi kita, tinggalkan kita. Jadi, kita hanya satu-satu berharap, hanya kepada Tuhan. Tidak pernah, Tuhan, tinggalkan kita. Semangat dan harapan yang ada di dalam hati Rusman, dapat dirasakan oleh semua orang di pulau itu. Harapan itu juga, dapat dirasakan oleh seorang yang bernama Buncu. Dulu, Buncu adalah seorang berkata, pemuda yang gagah, mempunyai cita-cita dan semangat hidup yang tinggi. Tetapi, beberapa tahun yang lalu, ia terjatuh saat ia bekerja. Kecelakaan itu, membuatnya lumpuh, dan tidak dapat berbicara lagi. Keadaan ini, benar-benar telah menghancurkan semangat hidupnya. Tetapi, kasih Tuhan, yang telah mengubah kehidupan Rusman, telah mengubah kehidupan Buncu juga. Walaupun keadaan tubuhnya belum pulih, tetapi hatinya yang kecewa dan putus asa, hari itu telah dipulihkan. Kini, Buncu memiliki semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. setiap pagi dan petang selama 50 tahun, para penduduk di pulau ini harus bersusah bayah memikul air dari sumur ke rumah-rumah mereka. Bahkan orang-orang dari tempat lain pun datang menggunakan sampan ke pulau ini hanya untuk mengambil air bersih. Benar-benar sebuah keseharian yang berat yang harus dikerjakan oleh para penduduk pulau ini. Melihat keadaan ini, Rusman bertekad membuat sebuah perubahan di pulau itu. Tapi hari ini, kita akan membuat satu perubahan besar di pulau ini. Kita sudah beli pipa dan pompa, juga jenset dari kota yang sangat jauh dan siap untuk dipasang hari ini. Hari ini, kita akan membuat satu sejarah baru bagi pulau ini. Kita akan membuat saluran air bersih dari sumur. Kita alihkan ke rumah-rumah penduduk di pulau ini. Kita akan kerjakan sama-sama, rame-rame. Yuk! Ya, Ya, itu ikut selang itu aja lurus. Bipa. Sudah 50 tahun, Pak, masyarakat di sini ambil airnya pakai pikul. Lihat, anak-anak ini juga ikut kerja, ikut senang mereka. Karena mereka tidak pikul-pikul air lagi. terima kasih. 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 Terima kasih.